Hai balik lagi di youtube channel aku Yana Katrina Kali ini aku bakal share ke kalian Tips makeup anti crack, anti keki Atau simpelnya tips makeup anti retak Nah kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya Kompleksion kalian itu retak Atau misal kalian ketika aplikasikan foundation itu Susah banget gitu nempelnya Atau mungkin ketika kalian sudah makeup lama Tiba-tiba di bagian pori-pori kalian itu Bukannya tertutup dengan sempurna Tapi malah terlihat dengan jelas gitu Kayak gak bisa menyatu atau gak bisa tertutupi Nah buat kalian yang pengen tau tipsnya Mensiasati permasalahan-permasalahan kulit tersebut Ditonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara Di subscribe, di like, di komen, dan di share Ke social media kalian Langsung aja ke videonya Oke gak usah lama-lama kita langsung aja masuk ke poin utama Dari tips makeup anti crack itu Adalah moisturizer atau pelembab Nah ini penting banget Dan kayaknya banyak banget yang masih Suka skip gitu pemakaian moisturizer sebelum makeup Padahal pemakaian moisturizer ini Penting banget karena moisturizer ini Adalah kunci utama dari makeup anti crack Nah kalau misalkan kulit aku itu berminyak Berarti gak perlu ya kak Pakai pelembab kan sudah ada minyak alami gitu Dari wajah aku Eh siapa bilang Kulit berminyak gak butuh pelembab Itu sebenarnya adalah persepsi yang salah ya bestie Karena kulit berminyak itu terjadi Karena kulit kita itu dehidrasi Jadi dia menghasilkan lebih banyak minyak Untuk menghidrasi kulit kita Jadi kenapa kulit yang berminyak itu Tetap butuh moisturizer Karena kalau misalkan kulit kita itu Sudah terhidrasi dengan baik Kulit itu gak akan menghasilkan Atau memproduksi minyak yang berlebihan lagi Nah untuk kulit kering sendiri Biasanya makeupnya itu bakal lebih tahan lama Karena produksi minyaknya itu Lebih sedikit dibandingkan Dengan orang yang kulitnya berminyak Cuman disini letak masalahnya Nah masalah terbesar dari tipe kulit kering Itu adalah hasil makeup yang gampang banget Crack atau keki atau retak gitu Nah disini juga poin penting Dari moisturizer untuk membuat Orang yang tipe kulit kering itu Makeupnya jadi lebih flawless Dan lebih apa ya Lebih anti crack lah gitu Pokoknya gak akan mudah retak Karena sudah terhidrasi dengan baik Jadi sebenarnya kunci utama Dari makeup yang flawless Tahan lama Tanpa ada drama-drama keki Atau minyak yang berlebihan Itu adalah moisturizer atau pelembab Nah bahas soal moisturizer Jadi sekalian aja ya Disini aku bakal sedikit review Produk dari Skin Tific Yang ceramide moisturisernya Jadi Skin Tific ini adalah Brand skincare yang diformulasikan Menggunakan teknologi TTI Dimana aktif ingredientsnya ini Bisa mengatasi setiap permasalahan kulit kita Itu dengan cepat Tapi tetap menghidrasi kulit kita dengan baik Nah untuk semua produknya Skin Tific ini Memang diformulasikan oleh para ilmuwan Jadi memang sesuai dengan tagline-nya mereka Yaitu Powered by Science Nah aku sendiri so far Pakai produk ini hampir satu bulan Gak ngerasain efek samping yang aneh-aneh Malah aku ngerasain kulit aku tuh Jauh lebih terhidrasi dengan baik Dan terasa lebih lembab Nah untuk lainnya sendiri Produk ini berfungsi untuk Memperbaiki skin barrier kita Atau pertahanan kulit kita Nah contoh skin barrier kita yang rusak itu Seperti apa sih? Seperti misal kalian Tiba-tiba bercerawat Kayak aku yang Akhir-akhir ini Kalau kalian lihat Video-video aku sebelumnya Tiba-tiba aku breakout parah Mulai bercerawat Padahal sebelumnya enggak Nah itu tandanya Skin barrier aku lagi rusak Makanya aku Mencoba produk ini Karena klaimnya tersebut Karena dia mengklaim Bisa memperbaiki skin barrier Dan tetap menghidrasi kulit dengan baik Nah selain melembabkan Dan menghidrasi kulit Produk ini juga mampu Untuk mengontrol minyak Yang berlebihan di kulit wajah kita Plus ini juga ngasih Efek untuk menenangkan kulit kita Jadi kalau misalnya kulit kalian Itu super berminyak Atau sensitif Ini bakal cocok juga Di kulit kalian Nah untuk kandungannya sendiri Ini enggak kaleng-kaleng ya Jadi disini ada 5 kandungan ceramide Yang berfungsi untuk menjaga Melindungi Plus memperbaiki skin barrier kulit kita Ini juga mampu Untuk menjaga Kelembapan kulit kita Nah kandungan selanjutnya Yang enggak kalah bagus itu Adalah hyaluronic acid Dimana ini bagus banget Untuk menjaga Kelembapan Dan menghidrasi kulit kita Kemudian dia juga punya kandungan Sentel asiatica Dimana ini bagus banget Untuk menenangkan kulit Jadi ini sangat cocok Buat kalian yang kulitnya sensitif Atau yang berjerawat Ada juga kandungan panthenol Dimana ini bagus banget Untuk menjaga kelembapan kulit Lalu ada juga marine collagen Dimana ini berfungsi Sebagai anti-aging Jadi ini bakal bikin kulit kalian itu Terasa lebih kenyal Dan lebih lembut Dan yang enggak kalah pentingnya Produk ini no alcohol No paraben No mineral oil Dan cruelty free Nah kalau dari kemasannya Menurut aku ini simple banget Jadi isi dalamnya seperti ini Dia kemasannya 30 gram ya Jadi isinya 30 gram Jadi di dalamnya itu Sudah dapet spatula kayak gini Jadi ini bagus banget Lebih higienis Nanti kalau kita ambil produk Dan untuk kemasan dalamnya Kayak gini Di dalamnya sendiri Sudah ada inner lid tambahan Jadi benar-benar menjaga Produknya tetap aman Nah ini dalamnya kayak gini Ini sudah aku pakai Sudah hampir habis Nah jadi ini isi dalamnya kayak gini Ini teksturnya benar-benar lembut banget Jadi ini aku kasih lihat ke kalian Untuk teksturnya sendiri Jadi teksturnya ini creamy gel Watery gitu Jadi dia benar-benar lembut banget Ketika kalian ratakan kayak gini Dia benar-benar langsung meresap Ada efek calming gitu Ketika kalian aplikasikan ke kulit Dan ini ringan banget Enggak ada efek lengket sama sekali Nah ini kalian lihat sendiri Dia langsung meresap Enggak pakai drama-drama Susah meresap Dan ini enggak ada efek Kulit jadi terasa lebih berminyak Atau nambah efek berminyak Dia ngasih kelembapan Tapi enggak bikin kulit kalian itu Lebih berminyak Jadi ini sangat cocok Buat kalian yang kulit berminyak juga Moisturizer ini bakal jadi Kecintaan semua jenis kulit kayaknya Karena ini super duper ringan Dan langsung meresap ketika dipakai Dan kalau sudah dipakai Kayak gini enggak ada efek lengket sama sekali Benar-benar ringan banget Nah untuk aromanya sendiri Menurut aku ini ringan banget ya Enggak ada efek bau yang ngejering sama sekali Jadi so far so good sih untuk aromanya Aku suka Nah yang aku rasakan setelah hampir satu bulan Aku pakai produk ini Kulit aku itu jadi lebih lembab Jadi lebih sehat Jadi lebih terhidrasi lagi Dan lebih kenyal Plus jerawat aku itu mulai berkurang Dan yang paling penting itu Aku tiap kali mau makeup Terus aku pakai produk ini Itu hasil makeup aku itu Jadi lebih flawless Jadi lebih tahan lama Dan enggak ngasih efek crack sama sekali Nah jadi segitu aja Review singkat aku Tentang moisturisernya Skintific Buat kalian yang penasaran Juga pengen coba Dan ini aku saranin gitu Banget ke kalian Kalau misalnya kalian lagi nyari Pelembab yang ringan Untuk semua jenis kulit Kalian bisa langsung cobain produk ini Nah buat kalian yang pengen beli Bisa langsung ke deskripsi box Disitu sudah ada link pembelian produknya Jadi nanti langsung ke official store-nya Skintific Nah sekarang aku bakal langsung masuk ke Tutorial makeup dan tips Untuk makeup anti-crack Nah jadi seperti yang aku jelasin tadi Bahwa kunci utama dari makeup anti-crack itu Adalah moisturizer Jadi disini sebelum aku mulai makeup Aku bakal pakai moisturizer dari Skintific Nah jadi disini aku bakal ambil pakai spatula-nya Ini aku bakal taruh di bagian dahi, dagu Aku bener-bener suka banget sama moisturizer ini Karena dia bener-bener ngasih kelembapan ekstra Di kulit wajah aku Nah jadi ini ringan banget Kalian bisa lihat Dia langsung meresap ke kulit aku Nggak pakai drama-drama Ada sensasi adem Ketika kita aplikasikan ke kulit kayak gini Ini enak banget ya Dia teksturnya ini ringan banget Ketika kita ratakan kayak gini Dia jadi kayak apa ya Teksturnya jadi kayak air gitu Bener-bener ringan banget Nah ini setelah aku ratakan Kalian bisa lihat sendiri Dia langsung glowing Langsung terlihat kulit kita itu terhidrasi dengan baik Tapi ini nggak ada efek lengket sama sekali Ringan banget pokoknya Nggak ngasih efek yang berminyak Biasanya kan ada beberapa pelembab Yang kalau kita pakai itu Langsung kayak ngasih efek berminyak Tapi ini enggak Ringan banget Langsung meresap ke kulit Dan kelembapan kulit kalian itu Bener-bener terjaga lama banget gitu Nah untuk makeupnya sendiri Di sini aku bakal skip Jadi aku bakal percepat Biar nanti lebih cepat lagi Untuk produk-produknya aku pakai Nanti bakal aku taruh di deskripsi box Kalian bisa lihat di sana Jadi langsung aja ya Nah ini kalian bisa lihat sendiri Ketika kalian aplikasikan foundation Dia langsung nempel Nggak ada drama-drama Nggak bisa nempel lagi Kalau misalkan kulit kalian itu kering Itu ketika kalian aplikasikan foundation kayak gini Biasanya dia itu susah banget gitu Nempelnya Apalagi di daerah Pori-pori kayak gini Tapi ini kalian bisa lihat sendiri Dia bagus banget Langsung masuk gitu ke kulit Padahal ini foundation yang matte banget ya Ini bener-bener full coverage Dan biasanya kalau condition yang full coverage Gini itu yang dianti Sama yang dihindari Sama orang yang kulit kering Nah tips juga di bagian bawah mata itu Jangan dipakein produk dulu Nanti untuk di bagian bawah mata ini Kita bakal aplikasikan dari sisa-sisa produk ini Pakai sponge basah Jadi disini aku sudah siapin sponge basah Dan ini setelah aku retakan pakai flat brush Jadi kayak gini Bener-bener tebel banget Sekarang makeup aku jarang banget Aku makeup tebel-tebel kayak gini Nah disini aku bakal tap pakai sponge yang setengah basah Di tap-tap ya Jangan digeser Nah kayak gini hasilnya Bener-bener langsung flawless Langsung menyatu dengan kulit Nggak kelihatan kayak pakai foundation yang tebel banget Bener-bener mantul Nah sekarang aku bakal timpa lagi pakai concealer Aku pakai di bawah mata kayak gini Biasanya kan pemakaian produk yang tebel-tebel kayak gini Yang seringkali terjadi crack Nah disini Kita akan lihat Apakah dia akan crack Nah setelah itu lanjut aku bakal pakai contour Jadi kali ini aku bener-bener pakai semua produk yang tebel-tebel banget gitu Biasanya kan akhir-akhir ini makeup aku itu lebih simple ya Tapi kali ini aku bakal makeup yang berat Nah selesai dengan contour Sekarang lanjut aku bakal pakai blush on dalam Tapi ini aku bakal pakai dari lipstick aja Untuk semua keterangan produk yang aku pakai Aku taruh di link aja ya Nah selesai dengan blush on dalam Sekarang lanjut aku bakal setting pakai bedak Nah ini bedaknya akan aku pakaiin sebanyak mungkin Jadi bener-bener sampai complexionnya itu tersetting dengan baik Nah selesai dengan bedak tabur Sekarang lanjut aku bakal pakaiin lagi compact powder Dan ini aku bakal aplikasikan pakai puffnya Jadi bener-bener makeup kali ini bakal setebel itu Nah selesai dengan compact powder Jadi untuk complexionnya sendiri seperti ini Kalian bisa lihat hasilnya bener-bener mulus banget Padahal tadi aku pakai foundation yang super matte Dan aku pakaiin bedak yang banyak Aku pakai compact powder juga Aku aplikasikan pakai sponsnya Jadi bener-bener hasilnya ini full coverage banget Tapi kalian bisa lihat sendiri Dia mulus banget Flawless Nggak ada kayak nge-crack-nge-crack kayak gitu Biasanya kan di bagian bawah mata sini Kalau misalnya kita aplikasikan produk yang banyak banget Dia bakal ada garis-garis gitu Penumpukan foundation gitu Tapi ini enggak Kalian bisa lihat sendiri mulus banget Jadi itu tips yang paling penting ya Kalian harus pastikan kulit kalian itu terhidrasi dengan baik Dilembabkan dulu pakai moisturizer Baru kalian masuk ke bagian makeup Jadi hasilnya bakal lebih smooth lagi Meskipun kalian pakai produk-produk makeup yang tebal Kayak yang aku aplikasikan tadi Nah sekarang aku bakal lanjut makeup Selesaikan makeup Tapi aku bakal off camera dulu Nanti aku bakal balik lagi setelah aku selesai makeup So ini dia hasil makeupnya Kalian bisa lihat sendiri untuk complexionnya Ini bener-bener flawless banget Halus banget Menyatu sempurna dengan kulit aku Jadi di daerah bawah mata Nggak ada crack sama sekali Padahal tadi aku pakai foundation yang cukup berat Plus aku banyak pakai produk juga Biasanya kan aku makeupnya itu tipis-tipis banget Tapi kali ini aku bener-bener makeup yang setebal itu Dan kalian bisa lihat sendiri Nggak ada garis-garis retaknya Plus di bagian pori-pori juga Biasanya kalau misalnya kulit kita itu Kurang terhidrasi Biasanya di bagian pori-pori itu Makeup kurang menyatu gitu Jadi pori-porinya bukannya tertutup Tapi malah kelihatan lebih jelas Tapi kalian bisa lihat sendiri Di sini halus banget Pori-poriku tertutup Padahal tadi aku nggak pakai primer Nah di sini untuk ngetes ketahanannya Apakah ini akan nge-crack Atau akan cepat luntur Nah di sini Ini baru jam Nah ini hampir jam 1 siang Jadi habis ini aku mau keluar Nanti aku bakal balik lagi Aku bakal kasih lihat ke kalian Hasilnya setelah sekitar Mungkin kurang lebih 5 jam Aku bakal kasih lihat ke kalian Hasil complexionnya bakal seperti apa Apakah akan crack Atau akan luntur Nah jadi ini dia hasilnya Setelah kurang lebih 5 jam Aku make up Dan ini benar-benar awet Nggak ada crack sama sekali Bahkan transfer ke masker pun itu Cuma di area hidung sama dagu Jadi dia benar-benar Nggak ada retak sama sekali Flawless banget Dan makeupnya masih on point banget Jadi benar-benar mantap banget Nah jadi tipsnya itu Jangan pernah skip moisturizer Karena itu penting banget Itu bakal bikin makeup kalian itu Lebih tahan lama Lebih flawless Dan lebih menyatu dengan kulit Jadi nggak terlihat berat Meskipun kalian makeupnya itu tebal banget Tapi hasilnya bakal tetap lebih natural Karena kulit kalian itu Sudah terhidrasi dengan baik Nah buat kalian yang mau coba Moisturizer dari Skintific Yang aku review tadi Kalian bisa langsung ke deskripsi box Disitu sudah ada link Pembelian produknya Dan buat kalian yang mau request Make up-make up tertentu Boleh langsung komen di video ini Jangan lupa juga untuk terus Support aku dengan cara Di subscribe Di like, di komen Dan di share ke sosial media kalian So sampai ketemu lagi Di tutorial-tutorial selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!